Pihak kepolisian akan menjelidiki dugaan pungutan liar dalam penempatan rumah susun nelayan di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangkok, Kabupaten Rokan Hilir. Diduga ada oknum yang menguntip sejumlah uang dalam penempatan rusus nelayan yang belum diresmikan tersebut. Penempatan rumah susun nelayan di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangkok, Kabupaten Rokan Hilir, diduga karena ada pihak-pihak yang membekingi. Sehingga polisi berencana melakukan pengusutan tentang kemungkinan adanya pungutan liar kepada para penghuni rusun. Kapolsek Bangkok, Kompol Sasli Rais, mengatakan pihaknya akan menjelidiki dugaan kasus pungli tersebut. Polisi segera meminta klarifikasi kepada pihak RW dan RT untuk mengetahui kronologis ditempatinya rusun yang hingga kini belum diresmikan tersebut. Kita nanti akan panggil mereka untuk mengklarifikasi dulu. Kita lakukan, nanti kita panggil mereka, kalau memang ada buktinya ya tidak tutup kemungkinan juga. Kita akan lanjutkan prosesnya. Tapi untuk tahap awal kita lakukan klarifikasi terhadap mereka. Ya, makanya kita sudah berkualifikasi juga dengan PRT, dengan PRW, ya sudah mereka datang ke kantor. Atau mungkin nanti kita coba lakukan apa namanya, kemumpulan bahan keterangan lagi di lapangan. Tentang kebenaran informasi itu ya. Saat ini petugas kepolisian bersama Satpol PP Rokan Hilir, melakukan patroli di kawasan rumah susun nelayan, agar warga tidak lagi menempati rusun tersebut. Dari Rokan Hilir, Junaidi, Ceria TV melaporkan.